Cawapres nomor urut tua Gibran Raka Buming Raka mengaku harus menghafal pernyataan yang disampaikan saat penutupan atau closing statement debat Cawapres. Gibran mengaku tidak tahu jika kandidat boleh membawa contekan saat debat. Dalam pernyataan penutup debat Cawapres, Gibran mengajak anak-anak muda untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini menyampaikan Indonesia Emas harus disiapkan oleh anak muda. Gibran menyampaikan bonus demografi hanya datang sekali. Menurut Gibran, jika tak memanfaatkan demografi, Indonesia tak akan mengalami kemajuan. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia Emas makin terbuka lebar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, ingat kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Saya ucapkan terima kasih juga Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan Ketua Umum Partai dan seorang profesor. Sekali lagi terima kasih anak-anak muda harus saling mendukung, anak-anak muda harus saling bergandingan tangan. Saya yakin Indonesia Emas bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menjawab kritik Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka soal State of Global Islamic Economy atau SKEA di forum debat Cawapres. Nusron mengatakan pertanyaan dari Gibran itu memiliki substansi. Nusron lantas mengungkit latar belakang Cia Imin sebagai Ketua Umum PKB. Dia menilai Cia Imin seharusnya tidak merasa asing dengan istilah di dunia ekonomi syariah. Nusron kembali menyindir slogan pasangan Anies dan Muhaymin atau Amin yang kerap mendengungkan kepentingan umat, namun tidak familiar dengan persoalan ekonomi berbasis syariah. Karitik Anies atas pertanyaan Gibran muncul seusai debat saat ditanya wartawan. Anies menyebut masyarakat nanti yang menilai kualitas pertanyaan yang disampaikan Gibran. Anies mengatakan pertanyaan itu sah saja diajukan. Tapi ia menilai kualitas pertanyaannya tidak substansi. Ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya dibawa. Menurut saya sebagai pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality. Bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja. Dan publik nanti akan menilai, apakah memang ini format cerdas-cermat untuk hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Terima kasih telah menonton!